Anak seorang sopir taksi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, jadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paski berakat tingkat nasional, mewakili Provinsi Kepri. Dia terpilih setelah melewati proses seleksi yang ketat. Adelia Sibarani, merupakan salah satu anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat, perwakilan dari Kepulauan Riau. Adelia mengaku sangat bahagia bisa menjadi anggota paski berakat tingkat pusat pada tahun 2023 ini. Adelia yang memiliki hobi badminton dan renang ini bercerita, pada awalnya ia tidak menargetkan untuk bisa sampai ke tingkat nasional. Diakui Adelia, ayah serta kakaknya pun tak pernah menyuruhnya masuk paski berakat. Mereka hanya mendukung apapun minat positif dari Adelia. Cuman kalau nanti dia masuk asrama kan, jaga diri aja, jangan buat yang aneh-aneh, kalau misalnya harus jadi posisi ini itu enggak ada. Cuman kayak yang penting udah jadi salah satu masuk dalam pasukan aja itu udah bersyukur banget. Sahad Sibarani, orang tua Adelia Sabarani, mengaku bangga anaknya mewakili Kepulauan Riau sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paski berakat tingkat nasional. Ia tidak menyangka anaknya itu terpilih sebagai anggota paski berakat. Meski profesinya sebagai sopir taksi, sementara ibunya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Ia menyebut anaknya itu merupakan anak bungsu dari lima bersaudara dengan sosok yang keras, disiplin, rajin, dan memiliki cita-cita sebagai anggota TNI. Ia berharap anaknya itu bisa meraih cita-citanya seperti yang diimpikan sejak kecil. Ia pasti bangga lah kita selaku orang tua. Apa informasinya supir taksi Pak ya? Hari-hari kerja supir taksi ya? Ia, supir taksi pelabuhan. Adelia Sibarani yang lahir 12 April 2007 duduk di bangku kelas 11 SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Bagi teman-teman kelasnya, Adelia merupakan seorang anak yang cepat tanggap saat gurunya memberikan mata pelajaran. Dia kalau keseharian di kelas itu sebenarnya dia tipe orang yang bodo amat. Cuman kalau misalnya ada materi, dia tuh cepat tanggap. Bangga banget pastinya. Apalagi saya sama dia satu S polongan Pak, Pas Kipraka. Dia di Pas Kipraka itu juga termasuk polongan yang tinggi, terus langkah tegak bajunya bagus. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, Aludin Andi mengatakan, dua siswa mewakili Provinsi Kepri sebagai paski berangkat tingkat nasional. Mereka adalah Sanika Satiawada Fauzi Artadira, siswa SMA Mondial Batam, dan Adelia Sibarani dari SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Untuk tingkat pusat, kita telah masalahkan seleksi pada bulan April. Dari 65 orang calon yang kita seleksi, itu kita dapatkan dua orang. Sahat Sibarani, orang tua Adelia Sabarani, sudah mendapat undangan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP untuk menghadiri peringatan upacara HUT RI ke 78 tahun di Istana Negara Jakarta Pusat. Namun, ia tidak bisa berangkat lantaran tidak memiliki uang untuk memelitikan. Meski ia tidak bisa hadir menyaksikan anaknya secara langsung di Istana Negara, yang berharap anaknya tetap semangat menjalankan tugas untuk pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus nanti. Tim Liputan CNN Indonesia